Bismillah Kita masih bisa Melanjutkan Pembahasan kita Dalam membahas dan menelaah Kitab Al-Mustafat Min Qasasil Quran Buah karya dari Dr. Abdul Karim Zaidan Rahimahullah Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Buat tunjungan kita bagi Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya beliau Sahabat beliau dan orang yang Senantiasa itibak kepada beliau Hingga akhir zaman Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung saja pada kesempatan yang Singkat ini Kita akan segera membaca lanjutan Pembacaan kita Dari kitab Al-Mustafat Min Qasasil Quran Dan kita masih membahas Ibrah kisah dari kisah Nabi Adam dengan Iblis Dan kita telah sampai kepada Poin yang ke Empat Poin yang keempat Yaitu Khotiatu Adam Tazidu mintawakulil muslim Kesalahannya yang diperbuat oleh Nabi Adam Itu menambah rasa tawakal seorang muslim kepada Rabbnya Kok bisa demikian Kenapa kok kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam Karena melanggar larangan Allah Itu bisa menambah rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian Nah disini dijelaskan oleh penulis Inna khotiatu Adam Tazidu mintawakulil muslim Ala Rabbih Wa'atimadihi alaihi Liukafihi Liukafihi syarra syaitanir rajim Nah Jadi kesalahan yang dibuat oleh nenek moyang kita Oleh Bapak kita Nabi Adam Itu menampakkan kepada kita Bagaimana Bagaimana Kesiapan Bagaimana Besarnya kesiapan kita Kesiapan manusia untuk terjatuh dalam kesalahan Jadi manusia itu Presentasenya untuk bisa jatuh ke dalam kesalahan Itu sangat besar Bisa dikatakan 90% bisa jatuh dalam kesalahan Kenapa ya Karena manusia kan memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang memiliki sifat yang bisa salah Cenderung rupa dan salah Dan kemudian inilah yang membuat rasa takut dan juga khawatir Di dalam hati setiap kaum muslimin Yang mana dengan demikian menambahkan rasa tawakalnya kepada Allah Dan semakin kuat bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menghindari atau untuk menolak kejelekan dari syaitan yang terkutuk Nah Jadi Manusia itu diciptakan oleh Allah Dengan segala kekurangannya Manusia itu diciptakan bisa jatuh dalam kesalahan Cenderung bisa jatuh dalam kesalahan Dan kita baca kisah Nabi Adam yang justru juga terjatuh dalam kesalahan Karena godaan syaitan Ini menambahkan rasa takut kita Rasa tawakal kita Semakin takut kita Akan terjatuh sebagaimana yang dialami oleh Nabi Adam Sehingga hal ini membuat kita semakin Menguatkan tawakal kita Dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar selamat dari tipu daya syaitan Dan disini dijelaskan bahwasannya Nabi Adam itu Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya Sebagai bentuk menampakkan keutamaan Nabi Adam Dan tingginya kedudukan Nabi Adam di sisi Allah Baik Kemudian yang kedua Karena sebab Nabi Adam lah iblis dikeluarkan dari surga Karena enggan sujud kepada Nabi Adam Lalu Allah mempersilahkan Nabi Adam dan istrinya Hawa Untuk tinggal di surga Menikmati berbagai macam kenikmatan surga Dan Allah hanya melarang Nabi Adam Untuk mendekati satu pohon Untuk memakan buah dari pohon tersebut Dan membolehkan Membolehkan apa yang ada selain Dari pohon itu saja Bagaimana Allah Ta'ala Tinggallah kamu dan istrimu di surga ini Dan makanlah oleh kamu berdua Apa yang kamu inginkan Dan janganlah engkau mendekati pohon ini Maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim Lalu setelah Allah memberikan kenikmatan tadi Ya Allah memberitahukan bahwa Dilarang untuk memakan buah dari pohon tersebut Dan Allah telah memperingatkan Adam akan bahaya syaitan Dan memperingatkan Nabi Adam juga terhadap tipu daya Syaitan dan juga makarnya syaitan Jadi jangan sampai Nabi Adam ini dikeluarkan oleh syaitan dari surga Karena sebagai syaitan itu pengen Karena dia dendam dan hasad kepada Nabi Adam Dia berusaha untuk Sebagai mana kita ketahui Ingin menggelincirkan Adam Untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Atau melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga dikeluarkan dari surga Jadi itu sudah dijelaskan dan diwanti-wanti oleh Allah Dalam firmannya Dan kami perintahkan Dan ketika kami berkata kepada malaikat Sujudilah kepada Adam Maka mereka pun sujud kepada Adam Kecuali Iblis Maka dia enggan Dan kami katakan kepada Adam Sebenarnya Iblis ini adalah musuh yang nyata bagimu Dan juga bagi istrimu Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga Dan kalian akan sangsara Tapi meskipun sudah diwanti-wanti oleh Allah Sudah diperingatkan oleh Allah Bahwasannya syaitan ini musuh yang nyata bagimu dan istrimu Setelah Allah memberikan larangan yang jelas untuk tidak mendekati pohon ini Kemudian Allah memberikan peringatan kepada Nabi Adam Bahwasannya Iblis ini bercita-cita untuk mengeluarkan kamu dari surga Dan dia musuh yang nyata bagimu dan istrimu Pada akhirnya memang Nabi Adam ternyata tetap tergelincir dan tertipu oleh permainan Iblis Oleh tipu daya Iblis Ya tipu daya Iblis sehingga malah melanggar perilarangan Allah Memakan buah yang terlarang Dan terjatuh dalam maksiat Sehingga Allah keluarkan mereka berdua Karena sebab larangan yang mereka lakukan itu Ya Allah berfirman Dan sampai akhir ayat Nah ini ayat yang cukup masyur Disini ada peringatan atau tanbih Tanbih dari penulis Dr. Abdul Karim Zaidan Apa kata beliau Oleh karena itu aku katakan Sejujurnya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam Dan istrinya Allah Itu menimbulkan ketakutan dan khawatir dalam diri setiap muslim Yang mana berusaha memahami atau menelaah kisah Nabi Adam dengan Iblis Jadi setiap muslim Siapa saja dari antara kita yang mempelajari menelaah bagaimana peristiwa kisah antara Nabi Adam dan Iblis Pasti akan menimbulkan dalam hatinya rasa takut dan khawatir Kalau-kalau dia juga terjerumus dalam godaan Iblis Karena disana kita melihat bagaimana sepak terjang Iblis dalam menggoda Nabi Adam Sejauh mana kemampuan Iblis Sejauh mana kemampuan Iblis dalam menipu manusia Menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan, ke dalam maksiat Sehingga membuat hati kita takut dan khawatir Kalau-kalau nanti kita bisa kalah Kalah dari musuh yang hina ini وهذا الخوف من الشيطان وإغوائه وإغوائه يدفع المسلم إلى الالتجاء الدائم إلى الله تعالى وتوكل عليه والاستعانة به على هذا الشيطان الرجيم الذي لا هم له إلا إغواء الإنسان وجره إلى الخطيئة لا شك أن التوكل على الله والاعتماد عليه من أعظم الأسباب لدفع الشري الشيطان قال تعالى وما يتوكل على الله فهو حسبه كما قال ربنا نعم jadi dijelaskan lanjutnya oleh شيخ disini apa yang terjadi pada kisah Nabi Adam ini menimbulkan rasa takut pada diri kita karena kita melihat bagaimana pintarnya Iblis dalam menggoda Nabi Adam sehingga Bapak kita Adam tergelinjir dan jatuh dalam kesalahan dan akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari surga yang penuh dengan ni'mat maka dari karena itu ketakutan ini memang berasal dari syaitan dan tipu dayanya sehingga membuat Muslim itu semakin apa semakin mendorong seorang Muslim untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah bersandar terus menerus kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepada Allah dan juga meminta pertolongan kepada Allah lewat tawakal tadi dari gangguan syaitan yang terkutuk yang mana syaitan tadi punya satu cita-cita syaitan tidaklah mempunyai cita-cita selain apa ini dia setan hanya mempunyai satu cita-cita yang selalu istiqomah dia pegang ini unik ya kalau kita manusia itu cita-citanya suka berubah-ubah jadi kalau kita kecil dulu mungkin sering bilang saya pengen jadi dokter saya pengen jadi tentara saya pengen jadi polisi presiden dan bla 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 tapi ternyata nanti seiring bertambahnya umur semakin mengetahui arti kehidupan dan seiring tingginya tingkat seterata pendidikan nanti lama-lama tujuan atau cita-citanya berubah dari waktu ke waktu nah sedangkan iblis cita-citanya semenjak dia diusir dari surga adalah apa yaitu menjermuskan anak manusia kepada kesalahan dan dosa itu satu-satunya tujuan iblis dan itu dia istiqomah selalu berpegang tujuan dia ini dia istiqomah cita-citanya ini sampai hari kiamat telah sehingga dalam hal ini kita kalah sama iblis dalam hal keistiqomahan cita-cita ini dalam tanda kutip kita kalah dalam masalah ini dari iblis nah dengan kita mengetahui bahwasannya iblis itu tidak mempunyai tujuan lain cita-cita lain selain menyesatkan kita menjermuskan manusia kepada kesalahan dan kesesatan maka tentu hal ini semakin semakin membuat kita bertawakal kepada Allah bersandar penuh kepada Allah dan meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala supaya terhindar dari godaan iblis terhindar dari jerat-jerat setan yang terkutuk bahkan dikatakan sama penulis bertawakal kepada Allah dan bersandar diri penuh kepada Allah termasuk adalah sebab yang paling besar dalam menolak makar-makar syaitan ini adalah menolak kejelekan-kejelekan dari syaitan jadi senjata terkuat kita dalam menghadapi iblis adalah tawakal kepada Allah dan bersandar penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita manusia yang lemah apalagi manusia akhir zaman sekarang yang tentu saja imannya sangat-sangat lemah yang tidak sama imannya dengan iman para nabi dan para rasul begitu pula tidak sama keimanan dengan keimanan para generasi terbaik sahabat tabi'in dan tabi'in maka tentu tentu kekhawatiran kita lebih besar karena kita justru adalah makhluk umat akhir zaman yang kualitas keimanan dan keislamannya jauh sekali dibandingkan keislaman generasi terbaik maka tentu lebih besar pula tawakal kita kepada Allah dan lebih besar pula kita bersandar kepada Allah untuk selamat dari tipu daya syaitan kemudian poin yang masih dalam poin keempat maka ini adalah kewajiban bagi para da'i bagi para da'i kewajiban mereka adalah menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya hal ini قلنا kami katakan inna khotar syaitan ala linsani khotarun kabirun liqabiliyati wakudrati syaitan ala lighwaa waqabiliyati linsani litaqbal hadha alighwaa wahada yastadi'i an yakuma addu'atu bitabusirin nasi bithalik wa an yufahimuhum ou yufahimuhum bian naltijaa'ahum ila Allah wa tawakkuluhum bian naltijaa'ahum ila Allah wa tawakkulahum alaihi lidafi syari syaitan anhum minal umur addarurah lidafi hadha syari anhum oleh karena itu setelah kita melihat betapa pentingnya hal ini maka bagi para da'i wajib penyampaikannya wajib penyampaikan hal ini kepada masyarakat atau para objek da'wah masyarakat awam ya kenapa ya karena ini termasuk bahaya syaitan ini itu termasuk khotorun kabir bahaya yang amat besar karena ini nanti efeknya adalah sampai akhirat kita bisa dijurumuskan oleh syaitan masuk ke dalam api neraka ikut termasuk menjadi golongan orang-orang yang sesat dan golongan orang-orang yang kafir karena hebatnya tipu daya syaitan kemudian ya yang namanya manusia tadi cenderung mengikuti hawa nafsu secara dirinya manusia tadi lebih cenderung untuk menerima wujukan syaitan karena lebih memilih dalam diri manusia tadi cenderung ikut hawa nafsu sehingga mudah terjerat oleh jebakan-jebakan syaitan maka ini menuntut para da'i para du'at para ustad untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwasannya dengan mereka dengan kita bersama-sama bersandar kepada Allah mengharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bertawakal penuh kepada Allah untuk menghindari kejelekan syaitan adalah perkara yang doruri perkara yang sudah urjin banget yang amat penting untuk menghindari keburukan syaitan akan tetapi memang kita diperintahkan untuk tawakal kepada Allah dengan tawakal yang penuh kepada Allah akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan hal lain apa itu yaitu meninggalkan kewaspadaan kita kepada syaitan dan juga meninggalkan sarana-sarana yang akan menjurumuskan kita kepada maksiat jadi tawakal itu penting akan tetapi menghindari sarana-sarana yang justru akan menjurumuskan kita kepada kemaksiatan itu juga penting karena yang namanya mengambil sarana untuk mencapai sebuah tujuan itu adalah sesuatu yang dituntut menjurumuskan sesuatu yang dituntut kalau kita mau ke kita mau ke Solo maka kita harus mengambil jalan yang memang arahnya ke Solo kalau misalnya dari posisi saya di Klaten maka saya pengen ke UMS ke Solo maka saya lewat jalan Solo Klaten supaya sampai ke UMS kampus UMS nah ini kan memang sudah maklum dan ini sudah logika sekali logis sekali maka untuk mencapai ke sebuah tujuan kita dituntut untuk mengambil sarana atau wasilah untuk bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan akan tetapi maksudnya kita tidak bersandar kepada tujuan yang diinginkan tetapi bersandar kepada wasilah bukanlah tujuan kita memang tujuan tadi kita ambil sebagai wasilah sarana untuk sampai tujuan tetapi kita bukan bersandar kepada sarana tadi akan tetapi kita bersandar kepada tawakal kepada Allah ini bentuk usaha kita yang namanya tawakal pasti ada usaha dulu tidak wujud-wujud tawakal harus ada usaha dulu nah usaha kita adalah menjauhi segala segala wasilah atau sarana yang menjurmuskan kita kepada kemaksiatan dan mengambil apa dan mengambil wasilah-wasilah yang disyariatkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan nah semoga paham maka bagi para untuk waspada terhadap syaitan dan juga mengambil langkah-langkah preventif ya langkah-langkah preventif preventif yang disyariatkan guna terhindar dari tipu daya syaitan plus kita harus bertawakal secara sempurna kepada Allah untuk terhindar dari kejelekan syaitan ya contohnya apa supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara zina maka kita melakukan tindakan preventif apa itu godul basor makanya Islam memerintahkan manusia muslimin dan muslimah untuk menundukkan pandangan ini termasuk langkah preventif untuk tidak jatuh ke dalam zina begitu juga dengan pacaran makanya Islam melarang namanya pacaran bahkan melarang adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan ikhtilat kalau memang tidak perlu kalau sangat mendesak dan susah untuk dihindari mau bagaimana lagi baik jadi itulah langkah-langkah preventif yang dijelaskan oleh syariat begitu juga kita misalnya sebagai seorang muslim kita ingin berfikiran yang lurus sesuai pemahaman para sahabat maka langkah tindakan preventif kita jangan sampai kita membaca karya-karya orang-orang kafir yang memang terkenal menjelek-jelekkan Islam atau membaca tulisan-tulisan orang liberal supaya kita tidak termakan syubahatnya kecuali kalau memang sudah mempunyai akar iman yang kuat mempunyai saringan yang kuat telah mempunyai ilmu yang cukup dalam sehingga tujuannya membaca membaca karya-karya tulisan orang-orang liberal yang justru ingin menjatuhkan Islam dia tujuannya ingin membantah tapi kalau bagi orang awam ya atau anak-anak SMA yang baru lulus yang sama sekali belum pernah ya belum kuat ilmu agamanya tertanam kuat keimanannya maka sekali-kali jangan sampai membaca karya-karya orang liberal yang isinya mempropagandakan mengkampanyekan hal-hal yang sangat-sangat bertentangan dengan syariat seperti menghalalkan LGBT mengatakan semua agama itu sama sama-sama masuk surga mengatakan tidak perlu beriman kepada Nabi Muhammad ya kemudian mengatakan bahwasannya apa lagi zina itu halal dan seterusnya ini kan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat yang sudah menjadi ketentuan hak ketentuan yang sudah tidak bisa dirubah lagi ya jadi bagi para anak-anak muda jika ingin belajar Islam yang baik carilah ustad-ustad atau da'i-dai yang memang pemahamannya lurus jangan mentang-mentang ingin terbuka wawasan kemudian mencari tulisan-tulisan yang justru akan membuatnya semakin bingung dengan agamanya sendiri dan itulah tujuan orang-orang liberal ta'ib ini termasuk contoh dari mengambil tindakan preventif supaya kita tidak terjurumus ke dalam kesesatan yang dibuat oleh syaitan dan yang kelima pentingnya tawbat dan istighfar kita lihat Nabi Adam Nabi Adam adalah Nabi pertama manusia pertama di muka bumi yang mana Allah ciptakan langsung dari tanah kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam kemudian Allah persilahkan Nabi Adam tinggal di surga bersama istrinya Hawa dan Nabi Nabi Adam dan malaikat sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas Nabi Adam dan tingginya kedudukan Nabi Adam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala meskipun demikian keduanya telah melakukan kesalahan melanggar perintah Allah dan kita lihat disini inilah seharusnya sikap seorang muslim ketika jatuh dalam kesalahan contohlah kisah Nabi Adam segera melakukan taubat mengakui kesalahan mengakui dosa kita dan segera minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan sesuatu yang aib bukan sesuatu yang jelek karena memang manusia itu sangat amat mungkin melakukan dosa dan sesalahan maka kita diperintahkan untuk segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah diceritakan yang kita dapat dari kisah Nabi Adam dan Iblis nah kemudian karena telah bersalah Allah memanggil mereka dan Nabi Adam dan istrinya pun bertobat dan berkata beginilah seharusnya segera mengakui kesalahan itu diiringi dengan penyesalan yang amat sangat sangat menyesal bisa kita lihat disini betapa menyesalnya Nabi Adam dan Hawa terhadap pelanggaran yang mereka lakukan dari perkataan mereka yang Allah firmankan dalam Al-Quran kami telah mengzolimi diri kami mereka sadar mereka itu telah melakukan sebuah perbuatan buhalim yaitu perbuatan maksiat sehingga mereka sadar dan langsung bertobat kepada Allah disini taubat yang khalisah taubat yang sobat nasuhah itu harus diiringi dengan raja ini penting amat penting ini untuk diketahui yang namanya taubat nasuhah itu harus diiringi dengan harapan untuk diterima kita kalau bertobat itu kita harus yakin Allah menerima taubat kita nah dengan begitu insyaallah Allah akan menerima taubat kita jangan sampai kita malah bersuuzan kepada Allah kalau Allah tidak akan menerima taubat kita supaya kita tidak terjatuh atau termasuk orang-orang yang merugi dan orang-orang yang hancur dan ini bisa kita ambil pemahaman ini dari perkataan Nabi Adam dan istrinya jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi Nabi Adam saja yang telah dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan malaikat sujud kepada beliau dipersilahkan tinggal di surga menikmati segala macam kenikmatan yang ada dalam surga kecuali pohon yang telarang tadi itu saja ketika melakukan kesalahan mereka bertobat mereka butuh sama taubat dan meminta ampunan kepada Allah meskipun mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka pertanyaannya dimana letak kita dibandingkan Nabi Adam sohih tentu kita lebih-lebih butuh untuk bertobat karena kita adalah manusia akhir zaman yang imannya sangat lemah kedudukannya juga tidak semulia Nabi Adam dan cobaan akhir zaman lebih hebat tentu kita lebih butuh untuk bertobat dan kita lihat seorang 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 muslim yang tidak pernah melakukan kesalahan hatta lesa ini bukan manusia manusia kecuali Nabi dan Rasul itu tidaklah bebas dari dosa bahkan sahabat mulia sekalipun mereka bukan manusia yang terbebas dari dosa karena bukan Nabi dan Rasul apalagi kita yang imannya mungkin hanya setitik atau sepertiga tidak sampai malah dibandingkan iman para sahabat tentu lebih-lebih bisa jatuh dalam dosa tapi bukan itu seorang muslim seorang muslim adalah ketika dia melakukan kesalahan dia mubadarah seger untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan munafik bukan jadi jangan dikatakan ketika ada orang menasihati kita terus kita katakan kamu jangan sok munafik lah kamu kan juga pernah bukan kesalahan demikian dan demikian lah yang namanya orang kan bisa salah namanya juga manusia tapi yang kita lihat disini apa bagaimana dia berusaha untuk memperbaiki dirinya itu yang kita contoh itu yang kita contoh bagaimana dia berusaha untuk segera kembali kepada Allah setelah dia jatuh dalam kubangan kesalahan nah maka daripada itu wajib bagi para da'i para para ustad untuk mengingatkan hal ini kepada masyarakat ini tadi yang sebagaimana yang sudah saya katakan barusan dari apa yang bisa kita ambil istifadah dari kisah taubatnya Nabi Adam dan istrinya ini adalah setiap muslim itu mungkin melakukan kesalahan bukan mungkin lagi pasti melakukan sebuah perbuatan yang buruk pasti baik disengaja maupun tidak bahkan seorang muslim bisa saja dia mungkin saja dan kemungkinan besar pasti bisa melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala baik itu perintah yang sifatnya dosa kecil maupun bahkan sampai ke dosa yang dosa besar itu mungkin oleh seorang muslim alias jatuh ke dalam kesalahan akan tetapi seorang muslim tadi ketika dia jatuh dalam keubangan kesalahan jatuh dalam dosa dia segera bertaubat dalam sebuah hadis yang mulia semua setiap anak adam itu adalah melakukan kesalahan orang yang bersalah orang yang senantiasa melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat sebaik-baik ya jadi ketika kita bersalah dan segera bertaubat nah itulah sebaik-baik orang yang bersalah dan Allah subhanahu wa ta'ala itu menyukai memberi maaf dan menyukai taubat atas hambanya jadi Allah itu suka memberikan maaf suka menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka dan datang di hadis nabawi yang berbunyi law la'annakum seandainya di antara kamu seandainya kalian adalah suatu kaum yang tidak melakukan dosa dan oleh karena itu kalian tidak meminta ampunan kepada Allah maka Allah akan mengganti kalian dan menciptakan kaum yang lain yang mana kaum tersebut melakukan dosa dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah ampuni dosa-dosa mereka lihat begitu cintanya Allah terhadap hambanya yang bertawabat bersampai kalau ada misal ada suatu kaum yang mungkin sifatnya seperti malaikat yang tidak pernah bermaksiat sehingga mereka tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah melakukan taubat Allah akan ganti kaum tadi dengan kaum yang melakukan dosa sehingga nanti mereka bertawabat kepada Allah dan Allah akan ampuni taubat mereka lantas jika ada pertanyaan kalau begitu Allah butuh taubat kita enggak Allah tidak butuh taubat kita yang butuh taubat adalah kita Allah menerima taubat kita dan tidak butuh taubat manusia tidak butuh lantas kenapa dalam hadis dikatakan demikian seakan-akan Allah itu butuh taubat kenapa demikian maka jawabannya adalah Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu dan Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan tapi kita yang ditanya atas segala apa yang kita lakukan Allah berkena demikian kita imani saja kita imani dan kita katakan samiana wa ta'na itulah kehendak Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga tidak bisa dibatasi oleh apapun juga inilah termasuk konsekuensi kita beriman bersyahadat asyadu Allah ilah ilallah taib dakarhu al-razi fitafsirihi dan disebutkan dalam al-razi dalam tafsirnya waqala anhu dan dikatakan juga dari diwayat muslim dan hadis sebuah hadis kutsi yang mengatakan wahai hambaku semuanya kalian itu melakukan kesalahan di pagi dan malam dan siang hari dan akulah yang mengamungkan dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli dan minta ampunlah kepada aku aku akan mengampuni kalian maka bagi para da'i untuk menjelaskan hal ini kepada para masyarakat kepada objek dakwah dan dan juga menjelaskan supaya masyarakat tadi tidak salah faham dengan hadis di atas disini para da'i haruslah menjelaskan kepada masyarakat awam akan pentingnya bertawabat bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang penuh dosa dan salah maka Allah mencintai setiap muslim yang ketika bersalah segera segera tanpa menunda-nunda untuk segera bertawabat kepada Allah nah dari hadis ini kita dapati bahwasannya Allah itu sangat menyukai hambanya yang bertawabat dan janganlah kita salah pahami disini salah paham apa dalam memahami hadis ini kalau begitu gak apa-apa dong kita berdosa kita melakukan dosa sebanyak-banyaknya toh Allah maha pengampun maha pengampun dan maha petirma taubat jadi gak apa-apa kita melakukan dosa dan maksiat sebanyak-banyaknya jangan jangan dipahami demikian kenapa karena kita itu diperintahkan untuk melakukan ketaatan bukan untuk melakukan dosa kita itu diperintahkan untuk beribadah bertawheed kepada Allah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana arti Islam itu sendiri yaitu berserah diri kepada Allah dengan bertawheed dan mentaati Allah dengan ketaatan dan menjauhi syirik dan para pelaku syirik nah ketaatan kita diperintahkan untuk taat bukan diperintahkan untuk maksiat akan tetapi manusia pasti akan jatuh dalam kesalahan sehingga Allah memberikan manusia kesempatan untuk bertawabat dan Allah sangat menyukai hambanya yang bertawabat karena kita itu sifatnya bukan orang yang maksum dan jika sudua sudut dari �ed se about kemudian Allah menyukai dan Peace Allah min kul hostile yeah min Al-Mudnibin, Al-Taibin Wahada min muqtada qawnihi ta'ala Ghafuran rahima Fal-insanu khulika Ala nahwi yumkin sudur Dhambi minhu, wallahu sya'a An yakhluk Allah kada, ayyala Hadhi sifati, wabihadhi Al-kaifiyyati, al-latih yumkinu An yastura anha al-dham Nah, oleh Kerana itu Ya, manusia tadi Adalah makhluk yang bisa Salah, yang bahkan sangat mungkin Bersalah, melakukan Pelanggaran terhadap syariat, berdosa Dan sebagainya Maka, oleh kerana itu, Allah Sangat menyukai orang-orang yang kembali Kepadanya, yang mengakui Dosa-dosanya, yang mengharapkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah itu maha pengampun Maha pemaaf Dan menyukai maaf Memberi maaf, dan Allah mengampuni Dosa-dosa hamba-hambanya yang bertawbad Inilah konsekuensi Dari penamaan Allah subhanahu wa ta'ala Ghafuran rahimah Maha pengampun Maha penyayang Karena manusia itu Diciptakan oleh Allah Ya, sebagai Makhluk yang Sangat mungkin Melakukan dosa Dan Allah maha berkehendak Atas apa ciptaannya Allah berkehendak Kenapa manusia Diciptakan demikian Itu hak Allah Dan itu Kehendak Allah Itu bukan Urusan kita Apa urusan kita Buat bertanya Kenapakah Allah Menciptakan manusia demikian Kenapakah Allah Menciptakan manusia itu Seperti malaikat Yang tidak pernah Melakukan dosa dan kesalahan Kenapa gak demikian Ini bukan ranah Kita bertanya Ini semua adalah Hak Allah Wallahu Ala kulli syainu qadir Allah lah berkuasa Atas segala sesuatu Dan hak Allah itu Kita gak usah Protes Naam Allah lah yang Menciptakan kita Dengan keadaan kita Yang demikian Ya Ini adalah hak Allah Ya Jangan kita Terlalu banyak Protes Dalam hal ini Ya Dan Allah pun Memberikan kita Jalan lain Apa itu Untuk Sering-sering bertawabat Karena Allah itu Maha menyukai orang-orang Yang bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lanjut Al-Mubadaratu ila taubah Bersegera untuk bertawabat Nah Bagi para da'i Untuk mengingatkan muslimin Tentang pentingnya Bersegera Untuk beristighfar Dan bertawabat Ya Selalu Ya Selalu mengingatkan manusia Kaum muslimin Akan pentingnya Untuk bersegera Taubat Jika telah Melakukan kesalahan Didewetkan Dari Ibn Umar Radiyallahu anhumah Dari Nabi SAW Beliau bersabda Bertawabatlah Kalian kepada Allah Sebenarnya aku Bertawabat kepada Allah Dalam sehari Sebanyak Mi'atam marrah Seratus kali Ya Berapa kali Nabi Muhammad Bertawabat dalam sehari Seratus kali Padahal Beliau adalah Makhluk yang Paling dicintai Oleh Allah Manusia Termulia Di muka bumi Yang mana Dosa-dosanya Diampuni Yang lalu Maupun yang akan Datang Akan tetapi Tetap Senantiasa Beristighfar Kepada Allah Sebanyak Seratus kali Lantas Bagaimana dengan kita Ya Maka Bagi manusia Sekarang Yang tentu Imannya lebih lemah Meskipun Kita tidak Sanggup Untuk Mencontoh Rasulullah Dengan bertawabat Beristighfar Seratus kali Maka paling tidak Kita senantiasa Beristighfar Setiap hari Minimal Dalam sholat Habis sholat Berdoa Sama Allah Itu waktu kita Untuk beristighfar Minimal Setiap habis Sholat Senantiasa Selalu Meminta ampun Kepada Allah Berdoa Istighfar Kepada Allah Supaya Dosa-dosa kita Diampuni Ini paling minimal Paling Minimal Untuk Menunjukkan kita Senantiasa Mencontoh Nabi kita Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kenapa Alasan Apa Alasan Dibalik Perintah Untuk Segera Bertawabat Yaitu Bahwasannya Dosa itu Seperti Kotoran Yang ada Di baju Jika Tidak Segera Kita Bersihkan Maka Nanti Akan Sulit Bagi kita Untuk Menghilangkannya Di masa Yang akan Datang Alias Kotoran Tadi sudah Mengeras Kayak Baju Kita Misalnya Habis Nyambih Sapi Atau Kambing Itu Terkena Darah Kalau Tidak Segera Dicuci Nanti Darah Tadi Susah Membersihin Susah Menghilangkannya Begitu Pula Dengan Dosa Kalau Sudah Ada Dosa Maka Sebaiknya Segera Kita Bersihkan Dengan Taubat Dan Istighfar Supaya Dosa Tadi Tidak Nempel Terus Di Hati Kita Dan Lama Lama Dia Mengeras Nanti Sulit Dilangin Lita Makun Kenapa Karena Nanti Dia Akan Mengeras Dan Menetap Di hati Kita Di pakaian Tersebut Begitu Pula Dengan Dosa Itu Membekas Di hati Manusia Memberikan Efek Di hati Manusia Jika Kita Tidak Segera Untuk Bertobat Yang mana Tobat Tadi Seperti Membersihkan Pakaian Dari Kotoran Maka Mungkin Dosa Tadi Akan Yatamakan Akan Bersemayam Atau Akan Menetap Di dalam Hati Kita Dan Efeknya Nanti Ketika Dosa Tadi Telah Menetap Di hati Kita Telah Menguat Atau Mengeras Di hati Kita Efeknya Apa Efeknya Hati Kita Akan Menjadi Keras Koswah Hati Tadi Akan Menjadi Keras Karena Dosa Dosa Yang Tidak Kita Hilangkan Dengan Tobat Justru Kita Malah Menambah Tus Dosa Dari Hari Ke Hari Tanpa Membersihkannya Dengan Tobat Dan Istighfar Sehingga Akan Membuat Hati Kita Menjadi Keras Wajur Atan Alartikabi Dambin Akwar Bahkan Kita Berani Berani Untuk Melakukan Dosa Yang Lain Sudah Terbiasa Harusnya Kalau Orang Yang Hatinya Masih Selamat Hatinya Masih Persih Ketika Dia Melakukan Dosa Hatinya Tidak Tenang Ini Tanda Hati Yang Masih Sehat Misalnya Ada Seseorang Yang Berbohong Atau Dia Ketika Ujian Mau Nyontek Dia Itu Di Hatinya Was Dan Tidak Tenang Karena Dia Telah Melakukan Sebuah Dosa Ini Tanda Hati Yang Sehat Kalau Orang Sudah Hatinya Sudah Tidak Sehat Penuh Penyakit Hatinya Tadi Dosa Sudah Menempel Dan Bahkan Hatinya Mengeras Dia Enteng Saja Melakukan Bohong Lagi Bohong Lagi Enteng Saja Dia Akan Melakukan Dosa Lagi Dosa Lagi Dosa Lagi Akan Terasa Enteng Bagi Dia Untuk Melakukan Dosa Dosa Berikutnya Sebagai Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Dan Ikutilah Sebuah Kejelekan Dengan Kebaikan Maka Kebaikan Tadi Akan Menghapus Kejelekan Dan Tidak Dilakukan Tawbad Itu Perkara Yang Baik Tawbad Adalah Amal Soleh Maka Jika Manusia Telah Melakukan Amalan Yang Buruk Dan Meninggalkan Bekas Di Hatinya Maka Amal Soleh Tadi Tawbad Tadi Akan Menghapus Bekas Kejelekan Dari Perbuatan Jelek Yang Dilakukan Oleh Manusia Jadi Ketika Dia Melakukan Dosa Langsung Kita Bertaubat Atau Dengan Amal Soleh Yang Lain Maka Tadi Dosa Tadi Akan Terkikis Oleh Amal Soleh Tersebut Dengan Tawbad Kita Tersebut Kalau Misalnya Dosa Kecil Mungkin Bisa Hilang Dengan Amal Soleh Misalnya Kita Habis Berbusta Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Berbuat Amal Soleh Seperti Bersedekah Baca Quran Dan Yang Lain Atau Mungkin Kita Misalnya Apa Membentak Istri Kita Misalnya Terus Kita Istighfar Dan Berbuat Amal Soleh Atau Kita Berkata Kata Kotor Maka Habis Itu Kita Segera Timpali Amalan Kotor Tadi Dengan Membaca Zikir Atau Membaca Quran Insyaallah Dosa Yang Diakibatkan Karena Kita Berkata Kotor Tadi Hilang Oleh Amalan Soleh Kita Maka Nanti Setelah Kita Bertobat Bekas Dosa Tadi Telah Hilang Ini Akan Mengembalikan Hati Kepada Sehat Dan Selamat Hati Tadi Menjadi Sehat Lagi Menjadi Bersih Lagi Dan Bisa Saja Kita Ambil Faedah Bahwasannya Para Dai Tadi Penting Mengingatkan Hal Ini Ketika Berbicara Tentang Kisah Adam Jadi Ketika Para Dai Sedang Bercerita Tentang Kisah Nabi Adam Maka Ada Baiknya Mereka Menjelaskan Hal Ini Kepada Masyarakat Ya Akan Pentingnya Bersegera Untuk Bertobat Sebagai Mengandapi Adam Yang Langsung Bertobat Kepada Allah Ketika Mereka Melakukan Kesalahan Atau Berbicara Dalam Permasalahan Istighfar Ya Sedang Berbicara Ngisi ceramah Temanya Tentang Istighfar Dan Bersegera Untuk Bertobat Maka Hal Ini Penting Untuk Disampaikan Kepada Jamaah Dan Mengingatkan Mereka Bahwasannya Tobat Itu Mempunyai Tiga Unsur Penting Ya Tiga Rukun Tobat Ini Mempunyai Tiga Unsur Yang Mana Kalau Tidak Ada Unsur Ini Maka Tobat Tadi Kemungkinan Tidak Diterima Apa Saja Unsur Tobat Yang Pertama Menyesal Menyesal Atas Dosa Yang Sudah Kita Lakukan Kemudian Yang Kedua Yaitu Al-Iqla Anhu Halan Segera Tinggalkan Dosa Tadi Ya Segera Tinggalkan Dosa Tadi Misalnya Ada Orang Yang Merokok Merokok Haram Ya Menurut Pendapat Yang Lebih Kuat Bahkan Sudah Hampir Dikatakan Ijma' Dikatakannya Karena Pendapat Rokok Itu Haram Atau Pendapat Mayur Tersulamah Rokok Itu Haram Dan Itu Berdosa Nah Bagaimana Bagaimana Ingin Segera Berhenti Merokok Bertopat Dari Rokok Yang Menyesal Kemudian Segera Tinggalkan Rokok Tadi Paksa Untuk Segera Membuang Rokok Tadi Sebagai Sahabat Ketika Datang Perintah Untuk Perintah Larangan Tentang Khomer Itu Haram Mereka Langsung Segera Menuang Khomer Khomer Di Jalanan Langsung Tidak Pakai Unda Nunda Ah Nanti Langsung Segera Tinggalkan Langsung Yang Ketiga Unsur Yang Ketiga Adalah Mempunyai Azam Yang Kuat Untuk Tidak Kembali Melakukan Dosa Tadi Di Masa Yang Akan Datang Dan Ditambahkan Dalam Tiga Unsur Tadi Unsur Yang Terakhir Unsur Yang Keempat Yaitu Apa Mengembalikan Hak Orang Lain Jika Dosa Kita Berkaitan Dengan Hak Orang Lain Seperti Kita Mencuri Atau Merampas Hak Orang Lain Maka Ketika Kita Bertobat Lakukan Dosa Yang Lakukan Tiga Unsur Pertama Ini Plus Kalau Itu Berkaitan Dengan Hak Manusia Kita Kembalikan Hak Tersebut Kepada Empunya Kepada Orang Yang Memilikinya Jadi Kalau Yang Tiga Ini Yang Tiga Berkaitan Dengan Hak Allah Dan Plus Satu Empat Ini Jika Berkaitan Dengan Hak Manusia Maka Bagi Para Dai Untuk Memahamkan Kau Muslimin Tentang Apa Untuk Segera Eh Bagi Para Dai Untuk Menjelaskan Kepada Masyarakat Bahwasannya Menunda Nunda Tawbat Ini Adalah Tipu Daya Saitan Dan Makarnya Saitan Dan Mungkin Saja Ya Saitan Tadi Memisikkan Kepada Kepada Para Pemuda Bahwasannya Mereka Itu Kan Masih Lama Hidupnya Masih Muda Udalah Foya Foya Dulu Ya Nikmati Dulu Hidup 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 Cuman Sekali Ya Nikmati Foya Foya Jalan Jalan Dulu Ya Gak Usah Belajar Gak Usah Ibadah Ya Pokoknya Foya Foya Hidup Kamu Sumbung Masih Muda Ya Dan Nanti Taubatnya Kalau Udah Tua Aja Dan Mengatakan Taubat itu Nanti Aja Kalau Udah Tua Bahkan Memberikan Kesempatan Kepada Para Pemuda Tadi Untuk Memuaskan Syahwatnya Sepuas Puasnya Baru Setelah Itu Bertobat Karena Karena Memang Ini Dibisikin Sama Syahitan Sudah Kamu Sekarang Masih Muda Gak Usah Masjid Dulu Ya Masjid Nanti Kudah Tua Gak Usah Ikut Ta'lim Dulu Gak Usah Ini Semua Adalah Bisikan Syahitan Supaya Kita Menunda Untuk Bertobat Ya Ini Adalah Salah Satu Di Antara Tipu Daya Syahitan Maka Bagi Para Dai Untuk Memperingatkan Kau muslimin Dari Hal Ini Dan Mengingatkan Mereka Supaya Bawasannya Ajal Manusia Atau Waktu Matinya Manusia Itu Majhul Tidak Diketahui Kapan Kapan Dan Dimana Dan Bisa Saja Kematian Tadi Merenggut Kita Sedangkan Kita Sedang Berada Dalam Dosa Dan Tidak Mempunyai Kesempatan Untuk Bertobat Bisa Bisa Jadi Ketika Sedang Bermaksiat Allah Panggil Allah Cabut Kita Kan Sering Kita Lihat Bagaimana Pernah Saya Lihat Di Video Bagaimana Kematian Itu Mendadak Ada Yang Lagi Dangdutan Di Atas Di Panggung Lagi Joget Sama Biduan Biduan Wanita Yang Berpakaian Tidak Semonoh Tau Tau Pingisan Jatuh Meninggal Ya Kita Bisa Lihat Seperti Itu Ya Syukur Syukur Kalau Kita Meninggal Ketika Sedang Melakukan Ketaatan Sebagaimana Yang Pernah Kita Lihat Juga Sedang Solat Wafat Sedang Baca Quran Wafat Sedang Berbakti Sama Orang Tua Misalnya Wafat Nah Ini Kan Kita Berharap Demikian Kita Meninggal Husnul Khatimah Atau Meninggal Dalam Kadaan Sedang Melaksanakan Ketaatan Dan Jangan Sampai Wali Iyadubillah Kita Meninggal Sedang Melakukan Kemaksiatan Wali Iyadubillah Lianal Mauta Karena Kematian Itu Bisa Menghampiri Para Pemuda Sebelum Mereka Tua Mencapai Usia Yang Tua Bahkan Kematian Pada Pemuda Itu Presentasenya Lebih Besar Daripada Kematian Yang Menimpa Orang Dewasa Orang Tua Dalilnya Buktinya Apa Kalau Kita Hitung Jumlah Orang Tua Di Sebuah Kampung Akan Kita Temukan Jumlah Mereka Itu Lebih Sedikit Daripada Para Pemuda Nah Ini Menunjukkan Apa Bahwasannya Orang Orang Yang Selamat Dari Kematian Ketika Dia Muda Sampai Menjadi Orang Tua Itu Lebih Sedikit Daripada Pemuda Yang Meninggal Di Waktu Mudanya Atau Orang Orang Yang Meninggal Di Waktu Muda Syabab Kita Lihat di Kampung Tadi Dari Sebuah Generasi Tadi Mana Yang Bertahan Sampai Tua Misalnya Ada Sebuah Kampung Generasinya 30 Misalnya Kita Lihat Dari 30 Orang Tadi Mana Yang Bertahan Sampai Tua Atau Gampangnya Gini Kita Punya Angkatan Kita Pernah SMA Kita Pernah SMA Misalnya Kita Satu Angkatan 150 Orang Baik Nah Coba Kita Hitung Di Antara 150 Orang Tadi Misal Itu Yang Hidupnya Panjang Sampai Masa Tuh Kita Lihat Coba Kita Lihat Mana Di Antara Teman Kita Satu Angkatan SMA Itu Yang Hidupnya Panjang Sampai Masa Tuh Nya Mana Lebih Banyak Yang Lebih Banyak Sampai Tua Atau Bahkan Yang Lebih Banyak Malah Yang Meninggal Di Usia Muda Saya Sendiri Teman Seangkatan Saya Ketika Masih Di Pondok Setahu Saya Sudah Ada Sekitar Tiga Atau Empat Orang Yang Sudah Meninggal Yang Usianya Atas Usia Saya Kelahiran Tahun 90 Berarti Usia Mereka Belum Mencapai Usia 40 Tahun Masih Usia 30 Tahun Sudah Meninggal Jadi Ini Jadi Dalil Bagi Kita Bawasannya Justru Kematian Di Usia Muda Lebih Banyak Terjadi Daripada Kematian Ketika Sudah Usia Tua Renta Maka 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 Hati Hati Bagi Para Pemuda Dengan Sampai Kita Terlena Karena Merasa Umur Kita Masih Panjang Kita Tidak Tau Kapan Kita Meninggal Maka Sebaiknya Isilah Kehidupan Kita Dengan Hal Yang Bermanfaat Dan Lakukanlah Amal Soleh Sebanyak Banyaknya Sebagai Bekal Kita Menuju Akhirat Kelak Insya Allah Sebagai Bekal Kita Menuju Akhir Kelak Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertakwalah Kepada Allah Berbekalah Kalian Dan Sebaik Bekal Adalah Ketakwaan Nah Dan Dikatakan Sebagai Contoh Permisalan Dan Sebagai Penjelasan Supaya Lebih Jelas Bahwasannya Dosa Dan Masih Itu Seperti Racun Yang Ada Di Padan Manusia Dan Kotoran Pada Jasad Manusia Tubuh Kita Apakah Minil Hikmah Apakah Termasuk Bagian Dari Hikmah Ketika Kita Kena Racun Di Badan Terus Kita Mampu Untuk Menghilangkannya Terus Kita Meninggalkan Apakah Menjal hikmah Kita Tinggalkan Kotoran Di Badan Sedangkan Kita Mampu Untuk Menghilangkannya Jadi Apakah Masuk Akal Ketika Kita Sedang Keracunan Dan Kita Mampu Untuk Menghilangkan Racun Tadi Terus Kita Tunggu Tunggu Kita Tunda Tunda Racun Tadi Supaya Keluar Kan Gak Hikmah Gak Masuk Akal Orang Ketika Keracunan Dia Akan Berusaha Secepat Mungkin Menghilangkan Racun Yang Ada Di Tubuhnya Orang Yang Kepatok Ular Berbisa Itu Segera Bawa Kedokter Untuk Dikeluarkan Racun Tadi Kan Begitu Itu Logikanya Seperti Itu Atau Orang Yang Bajunya Kotor Maka Segera Dia Cuci Baju Tadi Supaya Bersih Jangan Dibiarkan Lama Lama Kan Itu Logika Sederhananya Begitu Pula Begitu Pula Dosa Dan Maksiat Itu Lebih Bahaya Daripada Racun Dan Kotoran Karena Yang Namanya Racun Atau Kotoran Tadi Itu Paling Hanya Membuat Manusia Sakit Atau Mati Dan Kematian Adalah Akhir Dari Segala Kehidupan Jadi Kalau Kita Keracunan Atau Kena Penyakit Itu Dorornya Bahayanya Paling Mentok Adalah Mati Di Dunia Selesai Masalah Dan Kematian Itu Adalah Akhir Dari Segala Kehidupan Ketika Sudah Mati Sudah Selesai Masalah Nah Sedangkan Dosa Dan Maksiat Itu Lebih Bahaya Daripada Kotoran Dan Racun Itu Bisa Mematikan Hati Membuat Hati Kita Menjadi Sakit Mengeraskan Hati Kita Menghilangkan Cahaya Di Hati Kita Menghalang Cahaya Keimanan Di Hati Kita Dan Juga Menghilangkan Daya Tangkap Daya Tangkap Hati Tadi Untuk Mengetahui Kebenaran Semakin Keras Hati Kita Semakin Tertutup Hati Kita Oleh Dosa 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 Kita Yang Hitam Maka Nanti Semakin Susah Kita Untuk Menerima Kebenaran Dinasihati Susah Dibilangin Susah Bahkan Lebih Condong Untuk Ikut Kesalahan Atau Mengikuti Kesalahan Daripada Menikuti Kebenaran Allah Ta'ala Berfirman Dalam surah Muta Fifin Sekali-kali Tidak Bal Rana Ada Rana Dalam Di Dalam Hati Mereka Atas Apa Yang Telah Mereka Lakukan Apa Maksudnya Gota Al Akubub Bihim Ditutupi Hati Mereka Dengan Apa Yang Telah Mereka Lakukan Dari Dosa Dan Maksiat Dan Hati Yang Melakukan Perbuatan Maksiat Dan Terus Menerus Ditutupi Oleh Kesalahan Dan Dosa Itu Akan Menjadi Rain Yang Menutupi Cahaya Kebenaran Semakin Sering Kita Melakukan Musa Dan Semakin Sering Kita Tidak Bersegera Melakukan Tawbat Hati Akan Keras Hati Akan Sakit Dan Hati Akan Susah Menerima Cahaya Keimanan Dan Cahaya Nasihat Sehingga Nanti Hati Tadi Akan Menjadi Mati Bahaya Kalau Begitu Dalam Sunan Terimizi Dari Nabi S.A.W Sesungguhnya Hamba Jika Dia Berdosa Maka Dosa Tadi Seperti Titik Hitam Dalam Hatinya Jika Dia Bertaubat Maka Hatinya Akan Kembali Bersih Lagi Tapi Jika Dia Melakukan Dosa Lagi Terus Menerus Tanpa Bertaubat Dia Akan Terus Bertambah Titik Hitam Tadi Bertambah Bertambah Dan Bertambah Sehingga Allah Bersama Berfirman Dan Itulah Ran Yang Ada Dalam Hati Mereka Atas Apa Yang Mereka Lakukan Apa Itu Ran Kata Asal Basri Rain Hwa Dambu Ala Dambu Itu Kesalah Dosa Di Atas Dosa Sehingga Membuat Hati Menjadi Buta Dan Hati Menjadi Mati Ya Kalau Kita Ambil Kertas Putih Ya Kan Terus Kita Kasih Tinta Hitam Satu Ya Terus Kasih Lagi Tanpa Kita Bersihkan Kasih Terus Lama Lama Kertas Yang Putih Tadi Menjadi Hitam Legam Tidak Tersisa Lagi Tidak Sisa Lagi Warna Putih Disana Karena Sudah Menjadi Hitam Legam Sehingga Kalau Sudah Begitu Hati Itu Hatinya Menjadi Sakit Menjadi Keras Menjadi Mati Dan Sangat Susah Untuk Menerima Kebenaran Bahkan Bahkan Kalau Seandainya Ada Manusia Yang Sampai Ketahap Ini Hatinya Telah Mati Tadi Karena Penuh Dengan Dosa Dan Kotoran Masyiat Tanpa Pernah Bertaubat Kepada Allah Maka Dia Tidak Akan Bisa Dia Akan Susah Untuk Bertaubat Meskipun Dia Ingin Bertaubat Karena Dia Tidak Pernah Mau Menyesal Atas Dosa Yang Dilakukan Dan Bahkan Terus Menerus Tenggelam Dalam Kemaksiatan Yang Dia Lakukan Dan Dia Tidak Mempunyai Kudrah Kemampuan Untuk Melepaskan Diri Dari Dosa Itu Secara Langsung Dan Tidak Ada Azam Tekad Yang Kuat Untuk Tidak Melakukan Dosa Tadi Di Masa Yang Akan Datang Dan Ini Adalah Rukun Atau Unsur Tawbat Bagaimana Tawbat Bisa Diterima Kalau Tidak Ada Unsur Ters Bagaimana Mungkin Dia Bertobat Kalau Unsur Tawbat Tadi Tidak Dia Lakukan Jadi Kemuslimin Yang Berbahagia Seorang Muslim Sejati Adalah Seorang Muslim Yang Ketika Bersalah Dan Berdosa Segera Memohon Ampun Kepada Allah Wata'ala Agar Hatinya Tadi Tidak Tertutupi Oleh Noda Hitam Dosa Dan Senantiasa Dicuci Dicuci Terus Menerus Oleh Tawbat Istighfar Dan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Hati Kita Tetap Menjadi Hati Yang Bersih Dan Sehat Mampu Memperi Mampu Menerima Sehat Bisa Melihat Kebenaran Dan Bisa Merasakan Niamatnya Ibadah Orang Yang Sudah Hatinya Keras Itu Allah Mencabut Dalam Hatinya Itu Keniamatan Dalam Ibadah Baca Quran Kalau Orang Yang Hatinya Bersih Dia Akan Niamat Baca Quran Akan Merasakan Betapa Niamatnya Ibadah Sholat Akan Merasakan Betapa Niamatnya Berpuasa Akan Merasakan Betapa Niamatnya Ketika Bersedekah Nah Ini Ketika Hatinya Sehat Lah Orang Yang Hatinya Sakit Dia Baca Quran Hanya Setengah Halaman Dan Bahkan Jangankan Setengah Halaman Memegang Quran Hanya Tidak Sempat Alasan Sibuk Lah Ini Itulah Semua Alasan Diungkapkan Sangat Susah Dia Melakukan Ketaatan Ibadah Ketika Sholat Pun Dia Hanya Sholat Sebagai Pembebas Kewajiban Saja Tidak Ada Disana Khushu Tidak Ada Disana Yang Namanya Tumak Ninah Buru Buru Segala Macam Bersedekah Juga Pelit Padahal Mungkin Saja Dia Termasuk Orang Banyak Harta Tapi Kalau Untuk Dunia Buka Facebook Buka Internet Buka Whatsapp Buka Instagram TikTok Malah Itu Bisa Berjam Jam Tapi Ketika Untuk Beribadah Sama Allah Berzikir Kepada Allah Itu Rasanya Berat Sekali Bagi Orang Yang Telah Mencapai Posisi Seperti Ini Maka Segera Bertobat Sebelum Terlambat Wah Saudara Segera Bertobat Karena Allah Maha Penderima Tobat Jangan Sampai Nanti Kita Bertobat Sudah Terlambat Ketika Sudah Nafas Di Kerongkongan Atau Mungkin Ketika Matahari Telah Terbit Di Sebelah Barat Cukup Cukup Sekian Sekian Dari Saya Semoga Apa Yang Disampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Bermanfaat Buat Diri Saya Pribadi Dan Untuk Antum Sekalian Insyaallah Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Masih Dalam Pembahasan Ibrah Nabi Adam Dengan Iblis Dan Kita Masuk Kepembahasan Berikutnya Kalau Kemarin Kita Membahas Tentang Apa Yang Bisa Kita Ambil Ibrah Dari Kisah Nabi Adam Ini Dari Sisi Nabi Adam Insyaallah Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Mengambil Istifadah Dari Kisah Nabi Adam Dan Iblis Diambil Dari Sisi Iblis Selamat Allah Cukup Sekian Dari Saya Kurang lebih Jika Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Datang Dari Saya Peribadi Dan Jika Itu Benar Datang Dari Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aku Lu Kau Lihada Wastagfirullah Walaikum Hadan Allah Wa Iyakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh